Selamat siang Bu Selamat siang Bu Selamat siang Bu Oke berapa orang nih? 22 orang Kita di pertemuan 11 ya Ntar saya share dulu Materi kali ini tentang Metode prediksi paling sederhana ya Ada tiga, ada mean model Atau model rata-rata Ada linear trend model Ada random model Oke Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Jelaskan bagaimana peramalan Dengan model rata-rata dilakukan Yang ini Sabit ada? Ya Pak Rebu Ya coba silahkan dijelaskan Siap Mohon izin Bu izin menjelaskan Untuk nomor satu yaitu Jelaskan bagaimana Peramalan dengan model rata-rata dilakukan Model rata-rata atau constant mean model ini Yaitu metode yang memprediksi Masa depan dengan materi constant mean Menggunakan nilai rata-rata dari seluruh data Nah Kasus paling mendasar dari peramalan statistik Adalah prediksi variable terdistribusi Acak secara independen dan identik Misalnya variable X1 Yang sampelnya berukuran 30 Telah diamati dan nilainya diplot Bahwa Di bawah versus nomor baris dalam file data Izin Bu apakah boleh Untuk share screen Oh ya bentar Ya silahkan Izin Bu apakah sudah terlihat Ya Misalnya disini ada variable X1 Yang sampelnya berukuran 30 Telah diamati dan nilainya diplot Di bawah versus nomor baris dalam file data Misalnya kita Akan mencari nilai ketiga satu Dan kita itu membuat perkiraan Menggunakan metode ini Nah Melakukannya itu Jika nilai X1 terdistribusi Secara independen dan identik Maka perkiraan paling alami Yang digunakan adalah Rata-rata sampel dari data historis Nah sampel berarti Karena sampel adalah prediktor Yang tidak biasa Dan juga menimalkan kesalahan Perkiraan kuadrat rata-rata Terlepas dari bentuk distribusi probabilitas Data-rata sampel memiliki sifat yaitu Nilai di mana jumlah deviasi kuadrat Dari data sampel yang diminimalkan Model peramaran yang sederhana Atau model rata-rata ini Diambil Rata-rata sampel dari X1 nya itu 38,5 Jadi data dari Dari semua data ini Ketiga puluh data ini Dan mendapat nilai 38,5 Jadi untuk model rata-rata ini Prediksi bahwa nilai ketiga satunya Dari semua nilai yang akan datang Adalah 38,5 Mungkin sekian Bu Oke terima kasih Jadi kayak gitu ya Gampangnya pakai rata-ratanya aja Kalau misalnya kita memiliki 100 data Ambil aja data rata-rata dari 100 data ini Kemudian dijadikan prediksi Kedepannya itu seberapa Nah yang paling sering sih sebenarnya Kita juga memperhitungkan musimnya Misalnya kalau ekonomi Dia ada kuartal keberapa Kuartal pertama Kuartal kedua Ketiga, empat Dan seterusnya itu biasanya Dirata-rata untuk melihat Oh berarti produksinya nanti Tahun kesekian berapa sih Sesuai dengan rata-ratanya Kayak gitu Kalau kita di klimatologi Karena kita biasanya ngitungnya mulanan Dan dasarian Kalian ambil rata-ratanya Rata-rata hujan Januari gitu misalnya Dijadikan prediksi untuk kedepannya gitu Misalnya kalian udah punya data Sampai tahun 2020 gitu kan misalnya Nanti prediksi tahun 2021 Menggunakan rata-rata Tahun 2020 kebelakang Jadi sebuah data yang kalian punya Kemudian Februari dirata-rata Itu nanti hasilnya Akan menjadi prediksi kedepannya Kemudian Maret dan seterusnya Itu dirata-rata aja Jadi gampang Misalkan tau rata-rata Ini jadi Sampai jumpa Dengan deviasi standar sampel dibagi dengan akar kuadrat ukuran sampel Misal standar deviasi sampel adalah 12,0 Dan ukuran sampel adalah 30 Sehingga kesalahan standar minnya adalah 12 Dibagi akar dari 30 Sama dengan 2,2 Secara umum Confidence interval atau Rentang antara dua nilai Dimana nilai suatu sampel min Tepat berada di tengah-tengah Diperuntukkan untuk estimasi parameter Sama dengan nilai poinnya Plus atau minus Sejumlah nilai Kesalahan standar yang sesuai Jumlah yang sesuai Ditebut nilai tekritis Dan ditentukan oleh Confidence level yang diinginkan Oleh jumlah dragit kebebasan Untuk kesalahan Yaitu ukuran sampel dikurangi jumlah parameter Yang diperkirakan Darinya Untuk di-excelnya Formula yang dapat digunakan adalah T.inv.2t Itu formula yang digunakan Untuk menghitung nilai tekritis Dalam confidence interval dua Siap cukup Oke, terima kasih Jadi yang pertama Dia endorse standar min Yang dipakai Kemudian Ini ya Menghitung nilai tekriti Nanti untuk melihat Rentangnya berapa sih Yang mau kita pakai Untuk Apa terimanya Untuk kedepannya gitu Jadi dari rentang ini Kan kita bisa lihat bahwa Oh dia kira-kira dari Rentang A sampai B Karena kalau kalian misalnya Memprediksi Apapun gitu misalnya Kalau hujan Kalian prediksi Hasil rata-ratanya 305 Kemudian kalian katakan Ke masyarakat bahwa Hujan pada bulan Pada bulan Februari Itu 305 gitu misalnya Pasti salah Harus ada rentang Jadi rentang keberapa Sampai berapa Kira-kira hujan yang terjadi Kalau sekarang Sampai probabilitasnya Juga dikasih tahu Jadi probabilitasnya Hujan sekian sampai sekian Itu probabilitasnya Sekian persen Dan seterusnya Oke Untuk pertanyaan berikutnya Bagaimana menentukan Interval Kepercayaan Perkiraan Oh tadi udah dijawab ya Tapi dijelaskan aja dia lagi Menentukan interval Kepercayaan Interval Kepercayaan Perkiraan Kepercayaan Nilai T kritis Untuk interval Kepercayaan Dua arah Menggunakan rumus Excel Itu Dapat menggunakan Fungsi T.inv.2t Nilai T kritis Untuk interval Kepercayaan 95% Untuk min Dapat dimasukkan Menjadi T.inv.2t 0,05 N-1 Dimana N merupakan Ukuran sampel Nah disini Ukuran sampel Adalah 30 Sehingga Nilai T kritis Untuk interval Kepercayaan 95% Yaitu T.inv.2t Dalam kurung 0,05 0,29 Yang hasilnya Adalah 2,05 Oleh karena itu Untuk interval Kepercayaan 95% Untuk Min 38 8,5 Plus Atau Minus 2,05 Dikali 2,2 Yaitu 34,0 Dan 43,0 Selain itu Menentukan interval Kepercayaan Perakiraan Juga dapat Menggunakan Kesalahan Standar Perakiraan Yaitu Ketik perakiraan Plus Atau Minus Nilai T kritis Yang sesuai Dikalikan Dengan Kesalahan Standar Perakiraan Siap Terima kasih Itu salah satunya Yang lain Kalian bisa ukur MAE Jadi MAE Itu juga bisa dipakai Ini salah satu Yang sederhana Untuk Mengambil Rentang Dari Perakiraan Itu Oke Berikutnya Bagaimana Menentukan Jelaskan Apa yang Kamu ketahui Tentang Tingkat Kepercayaan Yang ini Sultan Ada 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 Ya Silahkan Penjelaskan Jelaskan Yang kamu ketahui Tentang Tingkat Kepercayaan Ada Berbagai penjelasan Tentang Tingkat Kepercayaan Merupakan Hal yang Konvensional Untuk Menggunakan 95% Sebagai Tingkat Kepercayaan Default Saat Melaporkan Interval Kepercayaan Untuk Estimasi Parameter Meskipun Tidak ada Signifikasi Ajaib Yang dilampingkan Pada nilai Ini Ini Anyalah Setenggar Tapi Tidak Pasti Angka 0,95 Mendekati 1 Tetapi Tidak Terlalu Dekat Sehingga Tidak Dapat Dibedakan Secara Visual Dan Peluang Kejutan 1 Dari 20 Tidak Terlalu Kecil Untuk Dipikirkan Dengan Hati-hati Kebanyakan Orang Mengalami Kesulitan Dalam Menghargai Kepentingan Relatif Dari Probabilitas Yang Sangat Kecil Dari 1 1 1 1 2 Merupakan Bilangan Bulat Yang Bagus Untuk Nilai Kritis Namun Dalam Beberapa Situasi Mungkin Berguna Untuk Menghitung Dan Memetakan Interval Kepercayaan Lainnya Semisal 90% Atau 99% Atau Hanya 50% Terutama Jika Setelanya Adalah Salah Satu Kekiraan Daripada Kesimpulan Tentang Nilai parameter Untuk Interval Kepercayaan 50% Adalah Sekitar 2 Per 3 Jadi Interval 50% Adalah 1 Per 3 Dari Lebar Interval Kepercayaan 95% Mungkin Cukup Bu Oke Terima Kasih Jadi itu ya Interval Kepercayaan Kenapa Orang Pake 95% Ya Umumnya Kayak Gitu Jadi Cuma Didefinisikan Aja Sebenernya Kalau Oleh yang Ganti Juga Masalah Sebenernya Karena Memang Itu Konvensi Umum Jadi Hampir Semua Orang Menggunakan Itu Apakah Itu Benar Belum Tentu Hanya Seja Konvensinya Kita Pake 95% Karena Untuk Mencapai 100% Hampir Tidak Mungkin Kemudian Misalnya Mencapai Seringkali Ketika Mencapai 99% Dia Seringkali Membutuhkan Komputasi Yang Besar Jadi Kita Kembali Ke 95% Dimana Tingkat Akurasinya Cukup Tinggi Dan Biasanya Juga Tidak Membutuhkan Komputasi Atau Usaha Yang Terlalu Besar Oke Untuk Pertanyaan Tadi Sultan Ya Pertanyaan Berikutnya Apa yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Model Rata-rata Yang Ini Habis Ada Siap Hadir Bu Ya Silahkan Cintu Apa yang Perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan Model Rata-rata Model Rata-rata Mungkin Tampak Terlalu Terlalu Sederhana Namun Sebenarnya Ini Merupakan Dasar Dari Model Yang Lebih Canggih Yang Paling Umum Digunakan Ini Adalah Titik Awal Untuk Analisis Regresi Persamaan Peramalan Untuk Model Regresi Mencapuk Istilah Konstan Ditambah Kelipatan Satu Atau Lebih Variable Lain Dan Menyesuaikan Model Regresi Dapat Dilihat Sebagai Proses Memperkirakan Beberapa Cara Secara Bersamaan Dari Data Yang Sama Yaitu Efek Rata-rata Dari Variable Prediktor Serta Rata-rata Keseluruhan Model 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 Rata-rata Juga Merupakan Titik Awal Untuk Membangun Model Peramalan Untuk Data Direct Waktu Termasuk Model Random Walk Dan Arima Jika kita Dapat Menemukan Beberapa Transformasi Matematis Misalnya Pembedaan Logging Deplasi Dan Lain-lain Yang Mengubah Direct Waktu Asli Menjadi Urutan Nilai Yang Terdistribusi Secara Independent Dan Identik Kita Dapat Menggunakan Model Min Untuk Mendapatkan Perkiraan Dan Batas Kepercayaan Untuk Seri Yang Diubah Yang Lalu Membalikkan Transformasi Untuk Mendapatkan Perkiraan Yang Sesuai Dan Untuk Menghitung Interval Kepercayaan Model Rata-rata Kita Harus Melihat Distribusi Probabilitas Kesalahan Ramalan Dan Statistik Yang Menguji Normalitas Distribusi Siap Sudah Oke Terima Kasih Hafiz Berikutnya Bagaimana Cara Peramalan Menggunakan Linear Trend Model Yang Ini Ludvig Ada Siap Bu Ya Silahkan Cara Peramalan Menggunakan Linear Trend Model Jika Variable Yang Diminati Adalah Direkt Waktu Maka Secara Alami Penting Untuk Mengidentifikasi Dan Menyesuaikan Pola Waktu Sistematis Yang Mungkin Ada Untuk Model Trend Linear Ini Atau Yang Dikenal Sebagai Model Garis Trend Merupakan Kasus Khususus Dari Model Regresi Sederhana Di mana Variable Independent Hanyalah Variable Indeks Waktu Yaitu 1, 2, 3 Dan seterusnya Atau Beberapa Urutan Angka Yang Berjarak Sama Ketika Diperkirakan Dengan Regresi Garis Trend Adalah Garis Unik Yang Meminimalkan Jumlah Penyimpangan Kuadrat Dari Data Diukur Dalam Arah Vertikal Ada Beberapa Cara Di mana Perubahan Min Dari Waktu Kewaktu Dapat Dimodelkan Mungkin Itu Mengalami Perubahan Langkah Di Beberapa Titik Faktanya Rata-rata Sample Dari Contohnya Yaitu 15 Nilai Pertama Pada X1 Adalah 32,3 Dengan Kesalahan Standar Yaitu 2,6 Dan Rata-rata Sample Dari 15 Nilai Terakhir Adalah 44,7 Masih Menggunakan Data Pada Konstan Min Model Metode Prediksi Paling Sederhana Dengan Kesalahan Dengan Kesalahan Standar 2,8 Jika Interval Percayaan 95% Untuk Kedua Cara Ini Dihitung Kurang Lebih Dengan Menambahkan Atau Mengurangi Dua Kesalahan Standar Interval Tidak Tumpang Tindih Sehingga Perbedaan Rata-rata Sangat Signifikan Secara Statistik Kemungkinan Lain Adalah Rata-rata Lokal Meningkat Secara Bertahap Dari Waktu-waktu Yaitu Trend Yang Konstan Jika Demikian Maka Mungkin Lebih Tepat Untuk Memasukkan Garis Miring Daripada Garis Horizontal Kedalam Seluruh Rangkaian Izin Mungkin Cukup Sebenarnya Jawabannya Kamu tinggal Bikin Garis Trend Jadi Setelah Membuat Garis Trend Nanti Akan Ketemu Persamaan Dari Persamaan Itu Masukkan Waktu Ketiga Puluh Satu Kalau Sudah Masuk Kedalam Waktu Ketiga Puluh Satu Nanti Angkanya Akan Keluar Cara Menghitungnya Oke Berikutnya Oke Berikutnya Bagaimana Oke Apa yang Perlu Dipertimbangkan Mengenai Perkiraan Menggunakan Garis Trend Untuk Yang Nomor Tujuh Rizky Siap Bu Disini Menjawab Nomor Tujuh Untuk Direkt Waktu Ini Model Yang Baik Adalah Model Nomor Tujuh Ya Meskipun Garis Trend Memiliki Kegunaan Sebagai Alat Bantu Visual Garis Ini Seringkali Buruk Untuk Tujuan Perawanan Di Luar Rentang Data Historis Kebanyakan Deret Waktu Yang Muncul Di Alam Dan Ilmu Ekonomi Tidak Berlaku Seolah-olah Ada Baris Lurus Tetap Di Ruang Angkasa Yang Ingin Mereka Kembalikan Suatu Hari Baliknya Level Dan Trend Mengalami Evolusi Model Trend Linear Mencoba Menemukan Kemeringan Dan Perpotongan Yang Memberikan Kecocokan Rata-rata Terbaik Untuk Semua Data Sebelumnya Sayangnya Penyimpangannya Dari Data Seringkali Terbesar Di Akhir Deret Waktu Di Mana Tindakan Perkiraan Berada Saat Mencoba Memproyeksikan Trend Linear Yang Di Asumsikan Ke Masa Depan Kita Ingin Mengetahui Nilai Kemiringan Saat Ini Dan Memotong Yaitu Nilai Yang Paling Sesuai Untuk Data Beberapa Periode Berikutnya Oke Jadi Ini ya Karena trend Itu Menggunakan Data Historis Biasanya Paling Jelek Dipakai Di Akhir Kalau Misalnya Paling Jelek Di Akhir Otomatis Perkiraan Juga Paling Jelek Terakhir Cuma Ya Ini Salah Satu Dasar Juga Untuk Melihat Yang Dalam Hal Lakukan Perkiraan Karena Bukan Cuma Model Trend Ini Aja Yang Kita Harus Jujur Kita Dalam Memprediksi Kebahan Klaim Kita Juga Seringkali Pakai Trend Ini Untuk Menganalisis Apakah Trend Ini Dipakai Untuk Memprediksi Ya Ada Yang Ya Ada Yang Awalnya Ini Sebagai Dasar Untuk Memprediksi Setelah Model Ditemu Model Lain Kemudian Dibandingkan Dengan Hasil Model Rata Model Dengan Trend Minier Akhirnya Mereka Menemukan Model Yang Memang Sudah Lebih Bagus Daripada Ini Untuk Memprediksikan Climate Change Kedepan Lama-kelamaan Model-model Yang Lebih Bagus Lebih Rumik Dan Lebih Tepat Ditemukan Sehingga Yang Digunakan Kedepannya Model-model Pertanyaan Berikutnya Jelaskan Cara Melakukan Model Peramalan Dengan Model Random Walk Random Walk Hilang Silahkan Ya Udah Willberry Is 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau kalian masih ingat dengan numerik ya. Jadi kalau numerik kan adalah ketika menghitung diferensiasi, diferensial dari suatu data, mana kita ngitung gampang aja kan. Kalau forward kita hitung dari T plus 1 dikurangi dengan T, kemudian dibagi dengan cara. Seperti itu. Nah, itu salah satu aplikasi yang mirip dengan ini, dengan random walk. Jadi kalau misalnya step T-nya satu, jadi dari step pertama ke step kedua, ke step ketiga, kita cari nih, perubahan step-nya ini seperti apa. Kemudian perubahan step terakhir, itu akan digunakan sebagai tambahan untuk memperkirakan step berikutnya, yang kita ingin ketahui. Jadi yang datanya nggak ada, kita ambil menggunakan perubahan step tersebut, kemudian kita tambahkan, kita mendapat data baru. Atau misalnya kita merasa itu tidak terlalu bagus untuk digunakan misalnya. Nah, yaudah kita ngomong aja, yang besok itu sama dengan hari ini. Makanya dibilang perakiraan naif. Nah, perakiraan naif ini masih banyak digunakan di bidang cuaca, untuk mengetahui cuaca besok dan cuaca sekarang. Jadi misalnya sekarang dia hujan, berarti kita anggap besok masih hujan juga. Itu dia juga salah satu dari aplikasi random walk. Nah, ini ada beberapa modifikasi yang nantinya aplikasi ini akan menghasilkan model baru yang akan memperkirakan dengan lebih gerti. Oke, diulang. Pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan model random walk without drift? Nah, ini... Fiona, silahkan. Siapa, mau nipu? Oke, silahkan. Model random walk without drift, yaitu model yang hanya mempredisi, tidak ada perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Karena data masa lalu, tidak memberikan informasi tentang arah pergerakan masa depan. Dengan kata lain, Yt sama dengan Yt-1. Model ini mengaksifikan bahwa pada setiap titik waktu, rangkaian hanya mengambil langkah asap dari posisi terakhir yang tercetak, dengan langkah-langkah yang nilai rata-ratanya 0. Dalam model random walk without drift, dalam standar dari ramalan 1, langkah ke depan ada root mean squared value dari perubahan terlebih ke periode dalam sampel data, yaitu ini adalah akar kuadrat dari rata-rata nilai kuadrat dari perbedaan pertama rangkaian. Oke, sudah, Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Yang berikutnya dengan grip. Silahkan, Adit. Halo, sedih, Tia. Mohon izin, Bu. Apakah suara saya terbengar? Oh, yaudah. Mohon izin, Bu. Apa yang dimaksud dengan model random walk with drift? Pada setiap titik waktu, rangkaian hanya mengambil langkah acak dari posisi terakhir yang tercatat. Dengan langkah-langkah yang nilai rata-ratanya bukan 0, misalnya alpha. Proses tersebut dikatakan berjalan dengan drift yang persamaan prediksinya adalah dengan rumus YT sama dengan YT-1 plus alpha. Untuk random walk with drift, kesalahan standar perkiraan adalah deviasi standar sampler dari perubahan periode ke periode. Perbedaan antara nilai RMS dan deviasi standar berubahan berbentuk. paling sederhana 21 biasanya dapat diabaikan, kecuali utilitasnya sangat kecil dibandingkan dengan drift. Sekejap, mungkin cukup. Oke, terima kasih. Berikutnya, apa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan model random walk? Yang ini, Hilmi, silahkan Hilmi. Saya izin menjawab, Bu. Dalam random walk, pelanggan-pelanggan dapat berbagai variabel acar diskret atau kontinu. Waktu juga dapat distrik atau kontinu. Uang ketika mereka naik dan turun, itu selalu karena soalasan. Namun, arah pergerakan selanjutnya tidak bisa diprediksi. Karena jika arah dan magnitude pergerakan harga selanjutnya sudah bisa diprediksi sebelumnya, maka spekulan sudah pasti turun dengan jumlah itu. sulit untuk mengatakan apakah ukuran-ukuran rata-rata dalam perjalanan akses benar-benar 0, apalagi memperkirakan nilai tepatnya hanya dengan melihat sampel data historis. Dalam aplikasi yang terbaik adalah memanfaatkan sumber informasi lain dan pertimbangan teoritis dalam memutuskan apakah akan menyertakan istilah drift dalam model dan jika demikian, bagaimana memperkenalkan nilainya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, apa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan model terbaik dalam melakukan perkiraan? Yang ini sebenarnya pertanyaan terbuka ya. Karena yang saya jelaskan di resume itu pendapat saya. Tapi siapa tahu kalian memiliki pendapat lain. Tidak harus seperti ini. Kalau yang di resume, kan saya bilang ini cukup berguna lah ya. Jadi seringkali ini adalah hal pertama yang harus kita pelajari sebelum melakukan prediksi dengan menggunakan metode-metode yang lebih rumit. Yang sampai kalian bisa menghitung metode rumitnya, tapi tidak mengerti sebenarnya maksud prediksi itu apa sih. Oke, nah yang ini karena dia pertanyaan terbuka, saya tidak mengharuskan jawaban yang sama. Tapi juga saya tidak mengharuskan jawabannya berbeda semua. Oke. Untuk ini kita jadikan pertanyaan rebutan. Jadi lima orang nanti saya akan ambil jawabannya untuk mendapatkan nilai rebutan. Jawaban seperti biasa akan dimasukkan ke dalam pesan. Bisa dimulai dari sekarang. Apa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan model terbaik untuk melakukan perkiraan? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, sudah ada lima yang masuk ya. Yang pertama, kerumitan model tersebut. Oke, kerumitan model juga menjadi salah satu bagian dari pertimbangan penggunaan model. tapi bukan berarti baru modelnya rumit, tidak kita coba ya. Kalau memang dia memang sudah menghasilkan sesuatu yang baik, kenapa tidak? Oke, kemudian harasta, penggunaan variable dalam model dan keefektifan komputasi suatu model. Oke, variable, bagus. langsung. That's time. kemudian model yang paling penting penting adalah mengenai tingkat akurasi peramalannya oh tentu, absolute akurasinya yang paling penting oke, edit oke, metode yang sederhana, try lahir Fatman berarti ya model yang paling penting adalah bagaimana akurasinya jika model yang dirumit oke, akurasi juga oke, ada beberapa pertimbangan ya kalau dalam pemilihan sebuah model yang akan diaplikasikan salah satunya lagi, apakah model itu gampang diakses oleh user atau jika kita menggunakan sebuah model untuk misalnya untuk bisa digunakan oleh user contohnya PURF gitu kan modelnya diproduksi oleh Amerika tapi yang pakai kita gitu misalnya apakah dia model ini mudah untuk digunakan jadi kita harus berikan tutorial cara-cara dan lain sebagainya oke, yang untuk pertanyaan rebutan udah sekarang kita cek ya yang dapat hari ini ada Adit kemudian Asma Piona Gilang Hilmi Hafiz Lutfi Rehan Rizki Sultan Sabit ya, itu terakhir udah semua ada yang kurang? oke, gak ada yang kurang berarti ya nah, sebelum sebelum kita selesaikan ada yang mau didiskusikan hari ini sebenarnya simpel aja sih bikin rata-rata trend kemudian yang terakhir cuma random walk aja jadi gak terlalu rumit sebenarnya itu penjelasan dan segala macemnya itu yang rumit ada yang mau didiskusikan? oke, berarti gak ada ya kalau untuk teori itu aja materi nanti ditunggu ya udah 80% sih kalau untuk materi jadi nanti hari Jumat kita ketemu lagi untuk evaluasi hasil kerja jadi kita tutup aja perkulihannya sampai di sini gimana? izin Bu untuk perkuatan hari ini dua orang izin tidak kuliah Bu alasannya? izin Bu, pertama Firman Shah itu menemani ayahnya operasi Bu oh, kalau itu saya absenkan aja yang kedua? yang kedua Rensi Rensi sepertinya mati listrik jadi jaringannya susah ah, itu saya absenkan aja sih bukan apa yang namanya gak ada suratnya juga kan ya gak masalah soalnya kan materi udah kalian baca di rumah jadi saya anggap kalian hadir sebagai bentuk dari pembacaan materi di rumah gitu kalau misalnya untuk tanya jawabnya yang penting nilainya ada berarti hadir kan udah gak harus semua hari ini juga kan oke oke terima kasih atas perhatiannya kita tutup sampai di sini dulu aja ya mudah-mudahan sehat semua ya mudah-mudahan keman syah orang tuanya segera dipulihkan kesembuhan oke izin bu izin bu izin bertanya bu untuk untuk masalah yang praktek itu bu untuk kami terdapat dua analisis dan regresi namun masih ada pertimbangan untuk masalah perhitungan dan batasan hidup ini bu apakah boleh kami untuk hari Jumat mengambil dua analisis analisis itu bu untuk melakukan perbandingan bu untuk perhitungan dan hasil ya bu analisis regresi lasso sama analisis regresi linear analisis regresi apa satu lagi lasso bu lasso iya bu temen kok saya dengar oke gak apa-apa sih campur di kelompok regresi ya siap ya bu dikarenakan masih bingung soal yang apa perhitungan dan batasan diantara keduanya jadi pengen ngambil dua dulu bu untuk membandingkan yang mana yang lebih cocok iya silahkan aja gak terlalu masalah ini kan regresi ada macam-macam ya ada regresi multiple regresi regresi linear biasa kan gitu kan siap ya bu iya jadi silahkan ambil dua aja gak apa-apa karena ini banyak sih tapi saya minta ini sebetulnya regresi linear biasa itu dimasukkan siap bu oke ada lagi oke kuliahnya kita tutup sampai di sini ya selamat siang silahkan kembali ke kegiatan selanjutnya saya juga akan menyesuaikan oke terima kasih terima kasih terima kasih